Mu'alif menjelaskan Wajib bagi seorang istri menaati suaminya Pada dirinya Kecuali dalam perkara yang tidak halal Yang kedua tidak boleh seorang perempuan, seorang istri Berpuasa sunnah Dan tidak boleh seorang istri keluar dari rumah Kecuali dengan seizin suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kita sampai pada bagian terakhir Dari bab mu'amalah Yang dengan begitu berarti Telah selesai pengajian kitab sulamu taufik Karena bab berikutnya Yaitu ma'aswi Ma'aswi'l badan Itu sudah kita baca sebelum bab mu'amalah Bahkan sebelum bab fiqih Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini Dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha la yiqbalu minal amali Illama kana khalisan lahu Sesungguhnya Allah Itu tidak menerima suatu amal Kecuali yang dilakukan ikhlas Karena Allah Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa'ala maliki al-abidi Wal-baha'imi nafakatuhum Wa'ala yukallifahum minal amali Ma'ala yutikunahu Wa'ala yadribuhum bighayri haq Wa'ala maliki al-abidi Lan iku wajib ingatasi Wongkang duweni buddha Wal-baha'imi Lan wongkang duweni Pira-pira binatang rojo koyo Nafakatuhum apa nafakatuhum Aweh nafkah Aweh nafakoh maring abid wal-baha'im Wa'ala yukallifahum Lan yanta'ora Bebani sopa malik Ing al-abid wal-baha'im Minal amali Nyatani sangking penggawaian Ma'kang layuti kunahu Kang ora Kang ora kuasa Sopo abid lan-baha'im Ing ma' Wa'ala yadribuhum lan oramukul Sopo malik Ing al-abid wal-baha'im Bighayri haqqin Kelawan tanpa hak Wa'ala jibulan wajib Zawjah Wa'ala takhruja lan oramutu Sopo zawjah Min baytihi sangking Omae zawj Illa bi'iznihi Kejabokalawan izhine zawj Hadirin hadirat Kaum muslimin Rahimakumullah Mualif menyatakan Bahwasannya wajib Bagi pemilik buddha Atau hamba sahaya Dan pemilik binatang ternak Untuk menafkai mereka Tidak boleh membebani mereka Dengan pekerjaan Yang tidak mereka mampu Dan juga tidak boleh Memukulnya tanpa hak Jadi ini adalah kewajiban Menjelaskan tentang kewajiban Bagi pemilik buddha Dan binatang ternak Meskipun yang pertama Mungkin sudah tidak ada lagi Untuk masa sekarang Tetapi bukan berarti Tidak akan ada selamanya Sehingga tetap perlu untuk Dijelaskan Meskipun Tidak secara detail Yaitu pemilik buddha Karena memang Ada Konsep perbudakan ini Di dalam islam Sehingga diatur juga Ada aturan-aturan Terkait Hukum-hukum Terkait dengan buddha ini Di antaranya Yang terkait dengan Pemilik buddha Orang yang memiliki buddha Bahwa orang yang memiliki buddha itu Dia wajib memberikan Nafkah Kepada buddhanya Jadi wajib bagi pemilik buddha Memberi apa makanan Diberi makan buddhanya itu Diberi pakaian Dan semacamnya Dari biaya-biaya Hidup yang memang Dia butuhkan Itu Kewajiban Bagi Pemilik buddha Terhadap buddhanya Jadi buddha itu Harus diperlakukan Dengan baik Meskipun dia bekerja Tidak dibayar Bukan Bukan pembantu Buddha itu bukan Pembantu Bukan pembantu rumah tangga Tetapi buddha itu Sesuatu yang memang Dimiliki Manusia Tetapi dia tidak Merdeka Dia dimiliki Oleh Manusia yang lain Yang merdeka Dia bisa diperjual belikan Dia bisa dipekerjakan Tanpa diberi upah Tetapi ada kewajiban Bagi tuannya Bagi pemiliknya Untuk memberikan Nafkah Dan memperlakukannya Dengan baik Artinya ya Diberi makan Diberi pakaian Diberikan tempat tinggal Kemudian juga Yang layak Untuk dia Untuk dia Sebagai seorang Budha Kemudian juga Tuhannya harus Memperlakukannya Dengan baik Tidak Jadi secara umum Untuk Untuk dan seterusnya Dia memelihara Binatang ternak Maka dia juga Wajib untuk Menafkainya Wajib dia Untuk memberi Makan kepada Kepada binatang Binatang-binatang itu Jadi binatangnya Sudah dia Apa namanya Dia miliki Kemudian dia Tempatkan Kepada Di suatu tempat Yang tidak Dimungkinkan Dia untuk Mencari Makanan Sendiri Kemudian Maka Wajib bagi Pemiliknya Untuk memberikan Makan Tidak boleh Kemudian Membiarkannya Binatang itu Mati Kelaparan Dia miliki Dia tali Bahkan Dia cencang Tetapi Kemudian Dia tidak Diberi makan Sama sekali Nah ini Nanti apa Ini Tidak boleh Di dalam Islam Meskipun Binatang Ternak itu Makhluk hidup Kalau kita Pemiliknya Maka kita harus Bertanggung jawab Terhadap Binatang Ternak itu Dengan memberikan Makan Kepadanya Kalau misalnya Dia Tidak harus Dia misalnya Membeli makanan Untuk dia Atau tidak harus Dia Apa namanya Misalnya Mencari Rumput Untuk dia Bisa saja Dia kemudian Membawanya Ke Padang Rumput Untuk Dia Makan Di sana Itu Yang dimaksud Hadirin Hadirat Pemirsa Rahimakumullah Tidak Boleh Membebani Hamba Sahaya Maupun Binatang Ternak Dengan Pekerjaan Di luar Kemampuan Mereka Jadi harus Sesuai Dengan Kemampuan Kalau Kalau misalnya Budaknya Itu Tinggi Besar Kuat Berarti Kemampuannya Tentu Lebih Lebih Banyak Dibanding Misalnya Dia punya Budak Kurus Kering Sakit Sakitan Lagi Misalnya Itu Tentu Kan Berbeda Yang Ini Misalnya Nggak Bisa Dia Disuruh Untuk Bekerja Keras Sementara Yang Tinggi Besar Kuat Ini Budak Ini Bisa Digunakan Untuk Pekerjaan Yang Lebih Berat Bisa Itu Harus Dipertimbangkan Di dalam Memberikan Pekerjaan Terhadap Budak Demikian Juga Binatang Ternak Sebagian Kan Dipekerjakan Untuk Membajak Sawah Misalnya Atau Untuk Kalau Zaman Dahulu Untuk Apa Namanya Untuk Cikar Misalnya Dia Membawa Semacam Kalau Sekarang Apa Namanya Gerobak Jadi Dilihat Binatang Ternak Ini Termasuk Kuat Apa Nggak Terkadang Kalau Dulu Bawa Gerobak Atau Cikar Kemudian Yang Dibawa Itu Barang Yang Misalnya Satu Ton Atau Lebih Dari Satu Ton Kalau Tidak Mampu Binatangnya Maka Nggak Boleh Kita Memaksakan Diri Kalau Misalnya Digunakan Untuk Membajak Sawah Maka Ya Dilihat Binatang Sapinya Misalnya Kuat Apa Nggak Sapi Itu Karena Kan Nggak Sama Antara Satu Sapi Dengan Sapi Yang Lain Dari Sisi Kekuatannya Yang Intinya Tidak Boleh Bagi Pemilik Buddha Atau Pemilik Binatang Ternak Itu Memberikan Pekerjaan Terhadap Binatang Ternak Ataupun Hamba Sahayanya Itu Yang Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Dari Keduanya Hadirin Rahimakumullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yang Menunjukkan Tentang Apa Namanya Akhlak Yang Seharusnya Dipedomani Oleh Para Pemilik Buddha Dan Binatang Ternak Ikhwanukum Khawalukum Ja'alahum Allahu Tahta Aidhikum Faman Kana Akuhu Tahta Yadhihi Falyut'a'im Saudara-saudara Kalian Adalah Tanggungan Kalian Maksudnya Adalah Para Buddha Itu Adalah Tanggungan Kalian Allah Telah Menjadikan Mereka Di Bawah Tangan Kalian Artinya Dalam Kepemilikan Kalian Maka Siapa Yang Saudaranya Berada Di Bawah Tangannya Dalam Tanggungannya Maka Jika Dia Makan Berilah Makanan Seperti Yang Dia Makan Jadi Dia Harus Diberi Makanan Seperti Yang Dia Makan Kemudian Bila Dia Berpakaian Maka Berilah Buddha Itu Seperti Yang Dia Pakai Pakaian Yang Seperti Yang Dia Pakai Janganlah Kalian Membebani Mereka Sesuatu Yang Diluar Batas Kemampuan Mereka Jika Kalian Membebani Mereka Maka Bantulah Mereka Ini Hadis Riwayat Muslim Jadi Islam Itu Luar Biasa Indahnya Dia Dia Bukan Hanya Mengajarkan Akhlak Sesama Muslim Akhlak Sesama Manusia Tetapi Juga Dia Mengajarkan Bagaimana Berakhlak Kepada Buddha Juga Kepada Binata Jadi Ada Ada Etika Ada Akhlak Yang harus Kita Begami Dalam Rangka Terhadap Apa Namanya Terhadap Sesama Makhluk Hidup Ini Semuanya Menunjukkan Keindahan Daripada Ajaran Islam Jadi Apalagi Kepada Sesama Manusia Berbuat Zolim Terhadap Binatang Saja Kita Tidak Boleh Apalagi Terhadap Sesama Manusia Terhadap Sesama Manusia Terhadap Sesama Muslim Tidak Boleh Saling Mengzolimi Tidak Boleh Saling Mencacimaki Satu Dengan Yang Lain Tidak Boleh Saling Apa Mencercah Saling Ghibah Saling Khasad Saling Membunuh Saling Menyakiti Saling Memukul Dan Seterusnya Itu Tidak Tidak Diperbolehkan Dalam Akhlak Islam Maka Ini Harus Diperhatikan Oleh Kita Semua Hadirin Hadirat Rahimakumullah Kemudian Di bagian Yang Terakhir Dari Kitab Ini Maksudnya Dalam Bab Mu'amalah Mu'alif Menjelaskan Tentang Kewajiban Istri Terhadap Suaminya Yang Ini Kemarin Kita Jelaskan Pada Hari Sabtu Ternyata Sudah Ada Di bagian Yang Paling Akhir Maka Kita Jelaskan Hari Ini Mu'alif Menjelaskan Wajib bagi Seorang Istri Menaati Suaminya Pada Dirinya Kecuali Dalam Perkara Yang Tidak Halal Yang Kedua Tidak Boleh Seorang Perempuan Seorang Istri Berpuasa Sunnah Walatak Rujumin Baik Walatak Rujamin Baik Dan Tidak Boleh Seorang Istri Keluar Dari Rumah Illa Bi Izni Kecuali Dengan Seizin Suami Jadi Disini Dijelaskan Tentang Tiga Kewajiban Istri Terhadap Suami Meskipun Jumlahnya Sesukuhnya Banyak Yang Pertama Adalah Taat Kepada Suami Pada Dirinya Artinya Apabila Suami Itu Mengajaknya Atau Disini Bersetupuh Atau Bersenang Senang Misalnya Maka Wajib Bagi Istri Untuk Mentaatinya Kecuali Jika Ada Uzur Misalnya Sedang Hed Atau Sedang Sakit Dan Seterusnya Maka Itu Itu Adalah Uzur Yang Membolehkan Dia Untuk Menolak Daripada Ajakan Dari Suaminya Apabila Suami Memerintahkan Istri Untuk Berhias Maka Wajib Bagi Istri Untuk Menaatinya Berhias Pada Dasarnya Bagi Seorang Perempuan Itu Tidak Wajib Tetapi Jika Suami Itu Memerintahkan Maka Menjadi Wajib Hukum Berhias Bagi Istri Tersebut Nah Ini Ini Sesuatu Yang Terlihat Remeh Tetapi Ini Sangat Penting Untuk Diperhatikan Oleh Para Istri Kemudian Istri Juga Wajib Meninggalkan Sesuatu Yang Bisa Mengganggu Suami Ketika Dia Bersenang Senang Dengannya Misalnya Bau Yang Tidak Menyenangkan Bau Bawang Bau Rokok Dan Semacamnya Masa istri Merokok Bisa jadi Seorang Perempuan Merokok Itu Harus Bau Bauan Badan Misalnya Bau Keringat Atau Bau Habis Makan Jingkol Habis Makan Petih Habis Makan Bawang Misalnya Itu Kalau Mau Mendekat Dengan Suaminya Itu Semuanya Harus Dipastikan Tidak Ada Harus Dihilangkan Terlebih Dahulu Karena Dalam Rangka Untuk Mencari Ridha Dari Suaminya Agar Suaminya Nanti Tidak Marah Agar Suaminya Tidak Apa namanya Tidak Kemudian Benci Terhadap Dirinya Hadirin Rahimah Bumullah Jadi Taat Terhadap Suami Ini Maksudnya Adalah Dalam Selain Perkara Yang Haram Ini Sebuah Koidah Sebuah Koidah Yang Disebutkan Oleh Rasulullah Dalam Hadis La To'ata Limakhlukin Fi Ma'siyatil Khaliq Ini Koidah Umum Juga Berlaku Di Sini Tidak Ada Ketaatan Terhadap Makhluk Dalam Bermaksiat Kepada Allah Tidak Boleh Seseorang Itu Taat Kepada Makhluk Dalam Bermaksiat Kepada Allah Termasuk Seorang Istri Itu Pada Dasarnya Dia Wajib Kepada Wajib Taat Terhadap Suaminya Itu Pada Dasarnya Hukum Dasarnya Tetapi Jika Suami Itu Memerintahkan Kepada Istri Melakukan Perkara Yang Haram Maka Tidak Boleh Istri Untuk Mentaatinya Seorang Anak Itu Pada Dasarnya Dia Harus Taat Terhadap Kedua Orang Tuanya Tetapi Jika Kedua Orang Tuanya Memerintahkan Perkara Yang Haram Maka Menjadi Tidak Boleh Seseorang Taat Kepadanya Kita Sebagai Umat Islam Rakyat Ini Pada Dasarnya Kita Harus Taat Terhadap Pemerintah Ini Penting Kita Harus Taat Terhadap Pemerintah Tetapi Jika Pemerintah Itu Memerintahkan Kita Untuk Melakukan Maksiat Maka Tidak Boleh Kita Melakukannya Jadi Ketaatan Yang Sesungguhnya Adalah Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jika Kita Taat Kepada Makhluk Itu Dalam Rangka Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Boleh Seseorang Taat Kepada Makhluk Dalam Rangka Apa Namanya Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Suaminya Memerintahkan Istrinya Mencuri Misalnya Kamu curi Itu Kita Tidak Punya Sesuatu Misalnya Maka Tidak Boleh Istri Untuk Taat Memerintahkan Istrinya Untuk Misalnya Buka Aurat Kamu Kalau keluar rumah Jangan pakai Jilbab Misalnya Jangan pakai Kerudung Dibuka Saja Itu Berarti Apa Memerintahkan Istri Untuk Berbuat Maksiat Maka Tidak Boleh Bagi Bukan Hanya Boleh Untuk Tidak Taat Tetapi Tidak Boleh Bagi Istri Untuk Mentaati Suami Dalam Apa Namanya Dalam Kemaksiatan Hadirin Hadirat Rahimakumullah Tentang Hal ini Ada Sebuah Hadis Yang Penting Untuk Kita Bajakan Yaitu Tentang Tips Bagaimana Seorang Perempuan Itu Bisa Masuk Surga Yang Berkaitan Dengan Taat Terhadap Suaminya Dalam Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Juga Ada Dalam Riwayat Riwayat Yang Lain Tetapi Yang Saya Bacakan Adalah Yang Riwayat Ahmad Rasulullah Bersabda Dalam Riwayat Yang Lain Apabila Seorang Perempuan Itu Dia Melakukan Sholat Lima Waktu Jadi Sholat Lima Waktu Dikerjakan Dia Melakukan Puasa Ramadan Dia Menjaga Farjinya Dia Tidak Berzina Kemudian Dia Taat Terhadap Suaminya Maka Nanti Di hari Kiamat Dikatakan Kepada Si perempuan Ini Masuklah Kamu Melalui Pintu Mana Saja Yang Kamu Inginkan Kedalam Surga Jadi Surga Itu Kan Banyak Pintu 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 Surga Dikatakan Kepada Seorang Perempuan Yang Memenuhi Kriteria Empat Ini Masuklah Kamu Kedalam Surga Lewat Pintu Mana Saja Yang Kamu Inginkan Ini Luar Biasa Sebuah Kalau kita Melihat Ini Ini Bagi Perempuan Sangat Mudah Untuk Masuk Kedalam Surga Pertama Salat Lima Waktu Komplet Lengkap Sempurna Kemudian Ramadan Dia puasa Secara Baik Kemudian Dia menjaga Farjinya Tidak Berzina Kemudian Dia mau taat Terhadap Suaminya Masuk Surga Dia masuk Surga Dari Situ Apa Terlihat Sesedaran Semudah Itu Bagi Perempuan Untuk Masuk Kedalam Surga Tetapi Ketika Kita Mengatakan Sholat Berarti Yang dimaksud Sholat Dengan Benar Perempuan Itu Harus Sholat Dengan Benar Tidak Asal Sholat Saja Asal Sholat Lima Waktu Karena Banyak Banyak Perempuan Yang Meninggalkan Sholat Satu Banyak Juga Perempuan Yang Kemudian Sholat Itu Tidak Benar Bagaimana Dia Menutup Aurat Masih Menutup Aurat Saja Sudah Salah Itu Banyak Kemudian Bagaimana Dia Membaca Al-Fatiha Berarti Dia Harus Pertama Seorang Perempuan Itu Kalau Dia Pengen Surga Untuk Memenuhi Kriteria Yang Pertama Sholat Maka Dia Harus Belajar Sholat Kalau Belajar Sholat Itu Berarti Belajar Tohar Roh Juga Dia Harus Belajar Wudu Yang Benar Dia Harus Belajar Mandi Yang Benar Dia Harus Belajar Tayammum Dia Harus Belajar Istinjak Dia Harus Belajar Cara Menghilangkan Najis Kemudian Dia Belajar Hal Hal Yang Merupakan Syarat Sah Sholat Hal Hal Yang Menjadi Rukun Sholat Hal Yang Membatalkan Sholat Kemudian Dia Mempraktikannya Maka Disini Dia Akan Memenuhi Kriteria Yang Pertama Jika Enggak Begitu Maka Sulit Satu Kriteria Tidak Terpenuhi Yaitu Sholat Khonsaha Ketika Dikatakan Sholat Lima Waktu Disini Langsung Dibilang Khonsaha Berarti Cuman Sholat Lima Waktu Dia Tidak Sholat Yang Lain Hanya Sholat Lima Waktu Saja Tetapi Yang Ketika Dimaksud Sholat Artinya Sholat Sesuai Dengan Ketentuan Sholat Dalam Syariat Islam Karena Rasulullah Bersabda Sholat Telah Kaliat Sebagaimana Kalian Melihat Aku Sholat Artinya Sholat Kita Harus Sesuai Dengan Sholat Rasulullah Sholat Allah Walaik Wassalam Jadi Ini Harus Dipastikan Sholat Bagi Perempuan Sholat Lima Waktu Bukan Yang Lain Lain Meskipun Kalau Dia Menambahnya Dengan Yang Lain Yaitu Akan Lebih Baik Tetapi Disini Hanya Untuk Apa Namanya Seseorang Perempuan Jika Ingin Masuk Surga Dari Mana Saja Dia Lewat Masuknya Pintu Mana Saja Itu Pertama Adalah Sholat Lima Waktu Berarti Hanya Sholat Wajib Saja Was Wasamad Sahroha Dia Puasa Bulan Ramadan Ini Juga Puasa Sesuai Dengan Ketentuan Syariat Islam Wahafidhat Farjaha Dia Menjaga Farjinya Dia Tidak Berzina Kemudian Yang Keempat Wa Atau At Sebak Laha Taat Terhadap Suaminya Ini Mungkin Agak Sulit Bagi Seorang Perempuan Yang Keempat Ini Untuk Selalu Taat Terhadap Suaminya Padahal Ketaatan Itu Itu Yang Akan Menjadikan Suami Ridho Terhadap Istrinya Maka Ini Harus Diperhatikan Oleh Para Para Istri Jika Ingin Masuk Kedalam Surga Penting Untuk Diperhatikan Bagi Istri Untuk Taat Terhadap Suaminya Terkadang Seorang Istri Itu Apa Namanya Mengabaikan Permasalahan Ini Padahal Ketaatan Itu Sangat Dekat Dengan Keridoan Suami Terhadap Istri Dalam Hadis Yang Lain Itu Disebutkan Ayu Mamro'atin Matat Wazawjuhah Wazawjuhah Anharabin Dakhlat Aljannah Perempuan Mana saja Dia mati Suaminya Dalam Keadaan Ridho Terhadapnya Maka Dia masuk Kedalam Surga Jadi Dia mati Dalam Keadaan Suami Ridho Istri Saya Ini Orang Baik Istri Saya Ini Orang Perempuan Yang Solehah Misalnya Maka Istri Itu Akan Masuk Kedalam Surga Jika Suami Ridho Kepada Dia Keridoan Itu Salah Satunya Adalah Akan Terwujud Manakala Seorang Istri Itu Taat Terhadap Suaminya Tentu Tadi Kita Sampaikan Selain Dalam Berbuat Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ketoatan Yang Hakiki Ketoatan Yang Sebenarnya Yang Harus Kita Nomor Satukan Adalah Ketoatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Kita Toat Kepada Sebagian Manusia Itu Pun Karena Toat Kepada Allah Kalau Kita Taat Misalnya Kepada Apa Orang Tua Itu Karena Diperintahkan Oleh Allah Artinya Kita Karena Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Tidak Boleh Seseorang Taat Kepada Makhluk Dalam Rangka Untuk Bermaksiat Kepada Allah Hadirin Hadirat Pemirsa Rahimakum Allah Ini Yang Pertama Kewajiban Istri Terhadap Suami Yang Pertama Yang Kedua Adalah Mu'alif Mengatakan Wa Alla Tasuma Wa Alla Tasuma Illa Bi Izni Tidak Boleh Kuasa Kecuali Dengan Seizin Suami Puasa Yang Dimaksud Disini Adalah Puasa Sunnah Kalau Puasa Ramadan Tidak Perlu Izin Dari Suami Tetapi Kalau Puasa Sunnah Maka Si Istri Harus Izin Kepada Suami Puasa Senin Dan Kamis Misalnya Puasa Ayah Mulbit Tanggal 13 14 15 Setiap Bulan Atau Puasa Dawud Misalnya Sehari Puasa Sehari Tidak Maka Seorang Istri Harus Izin Kepada Suaminya Jika Dia Mau Berpuasa Tidak Boleh Dia Kemudian Berpuasa Begitu Saja Tanpa Dengan Izin Suaminya Itu Maksudnya Apa Jika Suami Itu Ada Di Di rumah Atau Maksudnya Tidak Bepergian Jauh Jika Suaminya Itu Misalnya Sedang Ada Di 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 Daerah Lain Tidak Sedang Atau Sedang Bepergian Suami Sedang Bepergian Jauh Maka Disini Tidak Apa-apa Jika Istri Berpuasa Tanpa Seizin Suami Tetapi Ketika Suami Ada Di Kota Atau Di Kampung Tersebut Di Daerah Itu Maka Artinya Suami Tidak Sedang Bepergian Maka Disini Si Istri Dia Harus Izin Jika Mau Berpuasa Ini Puasa Sunnah Sekali Lagi Puasa Sunnah Kalau Puasa Wajib Maka Istri Memang Wajib Melakukannya Meskipun Suami Melarangnya Jangan Puasa Ramadan Nanti Kamu Kurus Misalnya Maka Ini Gak 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 Boleh Ditaati Karena Dia Puasa Karena Puasa Ramadan Itu Wajib Wajib Meskipun Suami Tidak Mengizinkan Istri Untuk Puasa Istri Harus Tetap Puasa Karena Yang Tadi Itulah Ta'ata Limakhlukin Fimaksiyatil Khaliq Tidak Boleh Taat Terhadap Makhluk Di Dalam Permaksiyat Kepada Al-Khaliq Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Yang Berikutnya Adalah Yang Ketiga Wa Alla Tahruja Min Baytihi Illa Biiznihi Tidak 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 Boleh Bagi Seorang Istri Keluar Dari Rumah Suami Kecuali Dengan Izin Suami Jadi Kalau Seorang Istri Mau Keluar Rumah Per Pergian Maka Dia harus Izin Terhadap Suaminya Kecuali Dalam Kondisi Darurat Kalau Dalam Kondisi Darurat Misalnya Rumahnya Kebakaran Suaminya Tidak Ada Di rumah Masa Mau Di Dalam Misalnya Tidak Suami Tidak Ada Mau Izin Keluar Tidak Bisa Tidak Seperti Itu Dalam Kondisi Darurat Namanya Dia harus Apa Namanya Dia Boleh Langsung Keluar Dari Rumahnya Atau Misalnya Rumahnya Dirampok Oleh Seseorang Maka Dia boleh Lari Dari Rumah Itu Keluar Dari Rumah Itu Meskipun Tanpa Seizin Dari Suaminya Tetapi Kalau Tidak Dalam Kondisi Darurat Seorang Istri Kalau Dia keluar Harus Seizin Suaminya Suaminya Harus Tahu Kemana Dia Jangan Sampai Nanti Suaminya Ada Di rumah Kemudian Dia Tidak Tahu Kemana Suaminya Istrinya Pergi Dicari Cari Kesana Kemari Tidak Ketemu Entah Belaraan Kemana Atau Dia Jalan Jalan Kemana Suaminya Tahu Ini Jadi Masalah Hal Sekecil Ini Akan Bisa Menjadi Bipit Permasalahan Dalam Rumah Tangga Akhirnya Muncul Saling Curiga Kecurigaan Suami Terhadap Istrinya Kemudian Muncul Rasa Sakit Hati Suaminya Terhadap Istrinya Dan Seterusnya Itu akan Muncul Jika Ini Diabaikan Karena Syariat Islam Itu Ditentukan Dalam Rangka Untuk Kebaikan Kebaikan Daripada Manusia Semua Syariat Islam Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Dan Rasulnya Aturan Aturan Itu Semuanya Untuk Kebaikan Dari Manusia Itu Kalau Kita Mau Menerapkannya Maka Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Tetapi Jika Kita Tidak Mau Mengikuti Aturan 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 Syariat Islam Itu Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Baik Itu Peraturan Tentang Apa Saja Termasuk Peraturan Dalam Berkeluarga Itu Adalah Untuk Kebaikan Dalam Keluarga Itu Jika Ini Diabaikan Maka Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Baik Dalam Kehidupan Berkeluarga Jika Istri Tidak Taat Kepada Suaminya Maka Pasti Akan Terjadi Masalah Dalam Keluarga Itu Jika Misalnya Apa Namanya Istri Sering Keluar Rumah Tidak Jelas Kemana Suaminya Tidak Tau Ini Pasti Akan Menimbulkan Permasalahan Karena Itulah Maka Hal Yang Sekecil Ini Pun Harus Diperhatikan Oleh Seorang Istri Kalau Menginginkan Kebaikan Keluarga Dia Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Termasuk Nanti Di Akhirat Karena Itu Akan Menimbulkan Apa Namanya Tadi Ketidak Taatan Ketidak Patuhan Terhadap Ketentuan Ketentuan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Baik Istri Maupun Suami Jika Diabaikan Maka Itu Akan Menimbulkan Permasalahan Permasalahan Termasuk Kalau Suami Tidak Memperhatikan Kewajibannya Terhadap Istrinya Suaminya Misalnya Tidak Kerja Kelundang Kelantung Duduk Makan Tidur Misalnya Itu Pasti Istrinya Juga Tidak Akan Kuat Karena Apa Kewajiban Suami Memberi Nafkah Tidak Dipenuhi Ini Juga Akan Menimbulkan Permasalahan Maka Ini Semuanya Bukan Hanya Istri Yang Harus Memenuhi Tanggung jawabnya Atau Kewajibannya Suami Juga Harus Memenuhi Kewajibannya Jadi Kalau Masing-masing Dari Suami Dan Istri Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami Ataupun Sebagai Istri Maka Akan Mendapatkan Kemaslahatan Karena Aturan Agama Adalah Untuk Kemaslahatan Bagi Manusia Untuk Kebaikan Bagi Manusia Ini Kan Seperti Remeh Misalnya Ketika Ada Mengatakan Istri Tidak Boleh keluar Rumah Tanpa Seizin Suami Seperti Hal Yang Remeh Mungkin Sebagian Orang Kayak Gitu Aja Diatur Misalnya Kayak Gitu Aja Diatur Tapi Terbukti Jika Ini Diabaikan Maka Akan Terjadi Masalah Pasti Dalam Keluarga Itu Misalnya Suami Datang Ke Rumah Istrinya Tidak Ada Kemana Tidak Tau Tidak Tau Entah Sedang Jalan Jalan Atau Sedang Pengajian Atau Tidak Tau Termasuk disini penting Darurat adalah istri keluar rumah Untuk belajar ilmu fardu'ain Sementara suami tidak bisa Mengajarkannya kepadanya Dan tidak mendatangkan guru untuknya Istrinya bodoh Terhadap ilmu agama Tidak tahu tentang akidah yang benar Belum mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Dengan benar Istrinya juga belum bisa wuduk dengan benar Belum bisa sholat dengan benar Kemudian apa? Suaminya tidak bisa mengajari Karena sibuk, suaminya kerja Sibuk Suaminya juga tidak bisa mendatangkan orang Untuk bisa mengajari istrinya itu Ilmu fardu'ain Ini yang dimaksud ilmu fardu'ain Bukan ilmu selainnya Bukan selain fardu'ain Bukan istrinya Kemudian tidak bisa menjahit Atau tidak bisa Apa namanya Tidak bisa kiroat Tilawah dengan lagu Atau misalnya istrinya tidak bisa Ini dan tidak bisa Masak dan seterusnya Bukan itu Tetapi ilmu fardu'ain Maka disini Istri Boleh keluar rumah Meskipun Tanpa izin suami Meskipun tanpa izin suami Wah saya ikut pengajian itu Disana ada Pengajian Kitab Sulamut Taufik Misalnya Sudah saya ikut saja Suaminya melarang Jangan kamu ikut pengajian Nah sementara Suaminya mengatakan Jangan Dia tidak bisa mengajari Tapi kalau suaminya mengatakan Jangan Tidak usah ikut pengajian sana Saya ajari sendiri kamu Nah itu tidak masalah Tidak masalah Tapi kalau suaminya Jangan ikut pengajian Tidak usah belajar sholat Tidak usah belajar Udah di rumah saja Sementara dia tidak ngajari Tidak bisa ngajari istrinya Ini istri boleh melanggar Kalau dalam masalah ini Karena ilmu fardu'ain ini Wajib hukumnya Seperti tadi itu apa La to'ata li makhlukin Fi maksiyatil khalik Belajar ilmu fardu'ain itu Wajib Bagi Bagi perempuan itu Dia tidak boleh meninggalkannya Meskipun suami melarangnya Dia Dia bisa tetap keluar untuk Apa namanya Belajar ilmu fardu'ain Tapi Jika suami itu bisa Mengajarkannya Maka Dia misalnya Sumbut Artinya Kamu tidak usah keluar Setiap hari saya ajari Kamu ilmu fardu'ain Dan betul Diajari Maka disini Istri zaman keluar Karena suami sudah Mengajari dia Ilmu fardu'ain Dan ini bukan Darurat namanya Bukan darurat Bagi istri Untuk keluar dari rumah Ketika suami bisa Mengajari dia Ilmu fardu'ain Dikatakan darurat itu Jika istri itu bodoh Terhadap ilmu agama Kemudian apa Suaminya Tidak bisa Mengajari Kemudian Melarang lagi Ikut pengajian Dari sini namanya Darurat Boleh bagi istri Untuk keluar Meskipun Tanpa Seizin Suaminya Untuk belajar Ilmu fardu'ain Tapi kalau tujuannya Untuk kursus Menjahit Misalnya Suaminya Jangan keluar Untuk kursus Menjahit Tetap Istrinya Karena saya Pengen Kemudian dia keluar Untuk ikut kursus Menjahit Tidak boleh Atau kursus Bahasa Inggris Tidak boleh Dia untuk keluar Itu bukan darurat Karena ilmu Yang akan dia Pelajari Bukan ilmu Fardu'ain Dia harus taat Kepada suaminya Dalam masalah itu Ilmu fardu'ain Itu Betul-betul Harus Dibelajari Baik oleh Laki-laki Maupun oleh Perempuan Bahkan Apa namanya Demi untuk Belajar ilmu Fardu'ain Seorang perempuan pun Dia boleh Untuk bepergian Jauh Tanpa mahrum Jika di daerahnya Tidak ada orang Yang bisa mengajarinya Ilmu Fardu'ain Hadirin Hadirat Rahimakumullah Kemudian Yang juga penting Untuk diperhatikan Istri juga Tidak boleh Memasukkan Orang lain Kedalam rumah Suaminya Kecuali Dengan izin Suami Jadi Kalau misalnya Ada tamu Ada tamu Datang Itu Tidak boleh Bagi istri Memasukkan Memasukkan Tamu itu Kedalam rumahnya Kecuali dengan Seizin Daripada Suami Apalagi Disini Apalagi Apalagi Tamu itu Adalah Laki-laki Dan laki-laki Satu orang Kalau misalnya Laki-laki itu Tiga orang Atau empat orang Misalnya Suami Memberi izin Nanti Kalau ada tamu Masuk saja Tidak masalah Itu apa Tidak masalah Tetapi Jika misalnya Tamu itu Satu orang Laki-laki Assalamualaikum Ternyata Satu orang Laki-laki Maka Disini Tidak boleh Bagi suami Untuk Memasukkan Orang itu Kedalam rumah Dia harus Mengatakan Kepada Tamu itu Mohon maaf Misalnya Suami saya Tidak ada Di rumah Silahkan Nanti Datang lagi Nanti sore Atau besok Misalnya Jangan Dimasukkan Kedalam rumah Jika Tamu yang datang Itu Laki-laki Satu orang Tetapi Kalau misalnya Yang datang Itu perempuan Atau Misalnya Yang datang Itu adalah Laki-laki Yang jumlahnya Lebih dari Satu Maka Disini Dengan Seizin suami Dia boleh Memasukkannya Meskipun Suami tidak Di rumah Dengan Seizin Suami Hadirin Hadirat Rahimakumullah Ini Tadi Yang dikatakan Adalah Keluar Dari rumah Suami Jika rumah Itu adalah Rumahnya Suami Tetapi Jika rumahnya Itu rumah Istri Maka Hukumnya Akan Berbeda Suaminya Numpang Sama Istrinya Malah Yang punya rumah Itu Istrinya Sementara Suaminya Numpang Sama Istrinya Bisa terjadi Seperti itu Maka Disini Nanti Hukumnya Tidak Seperti Yang tadi Kita Sebutkan Hadirin Hadirat Rahimakumullah Ilmu Kita Sedikit Menambahkan Kurang Beberapa Menit Tentang Pentingnya Seseorang Itu Belajar Ilmu Agama Yang Hukumnya Fardu'ain Karena Ilmu Agama Itu Ada Dua Ilmu Agama Yang Fardu'ain Dan Ilmu Agama Yang Fardu Kifayah Ilmu Fardu'ain Itu Berarti Wajib Dipelajari Oleh Setiap Muslim Berdasarkan Hadis Tolabul Ilmi Faridotun Ala Kulli Muslimin Belajar Ilmu Itu Hukumnya Wajib Bagi Setiap Muslim Nah Ilmu Fardu'ain Itu Meliputi Pokok-pokok Ilmu Akidah Pokok-pokok Ilmu Akidah Itu Yaitu Tentang Ma'rifatullah Mengenal Allah Mengenal Allah Itu Dengan Mengetahui Sifat-sifat Allah Kemudian Ma'rifat Rasul Mengenal Rasul Dengan Mengetahui Sifat-sifat Rasul Kemudian Yang kedua Adalah Tentang Pokok-pokok Ilmu Fiqih Pokok Ilmu Fiqih Itu Seperti Toharoh Seperti Sholat Seperti Puasa Seperti Zakat Bagi orang Yang Sudah Apa namanya Memenuhi Ketentuan Wajib Wajib Zakat Seperti Hal Haji Bagi Orang Yang Telah Memenuhi Ketentuan Untuk Wajib Haji Dan Semacamnya Itu Yang kedua Yang ketiga Adalah Pokok-pokok Ilmu Akhlak Pokok ilmu Akhlak Itu Tentang Kewajiban Hati Tentang Maksiat Hati Tentang Maksiat Anggota Badan Maksiat Mata Maksiat Telinga Maksiat Lisan Maksiat Tangan Dan seterusnya Ini semuanya Yang disebut Dengan Ilmu Fardu Ain Dan yang kita Pelajari Dalam Kitab Ini Mulai Dari Awal Dari Mulai Dari Materi Yang pertama Dalam Bak Akhidah Kemudian Di Tengah Bak Fikih Kemudian Di Belakang Bak Akhlak Kebanyakan Yang ada Di Dalam Kitab Ini Adalah Ilmu Fardu Ain Adalah Ilmu Fardu Ain Tidak Seluruhnya Yang kita Jelaskan Ilmu Fardu Ain Tetapi Kebanyakan Yang kita Sampaikan Dalam Kitab Ini Adalah Ilmu Fardu Ain Karena Itulah Maka Kita Harapkan Bagi Kita Karena Ini penutupan Kita Harapkan Bagi Kita Semuanya Itu Untuk Bisa Muraja'ah Kembali Alhamdulillah Kita Sudah Ada Apa Namanya Rekamannya Ada Youtubenya Bisa Dilihat Di Facebook Juga Kita Bisa Muraja'ah Ulang Dari Depan Misalnya Kita Menyediakan Waktu Waktu Khusus Misalnya Setiap Sore Atau Setiap Malam Sedikit Demi Sedikit Mulai Dari Awal Muraja'ah Mengikuti Apa Youtube Yang Di Youtube LDNO Mengikuti Mengikuti Pelajaran Dari Awal Mungkin Sebagian Ada Yang Bolong Bolong Misalnya Bisa Kembali Merujuk Kepan Umuroja'ah Mengikuti Pengajian Melalui Youtube LDNO Pengajian Kitab Ini Mulai Dari Awal Dari Awal Diikuti Satu Hari ini Dapat Satu Materi Besok Lagi Dapat Satu Materi Begitu Seterusnya Karena Kita Apabila Tidak Muzakarah Apabila Kita Tidak Muroja'ah Maka Kita Akan Lupa Jangan Kan Kita Orang Biasa Orang Yang Sangat Alim Pun Apabila Dia Berhenti Muroja'ah Berhenti Mengulang Pelajarannya Maka Dia Akan Lupa Juga Karena Itulah Maka Penting Bagi Kita Untuk Muroja'ah Untuk Mengulang Kembali Hadirin Hadirat Rahimakumullah Demikian Pengajian Kita Dan Dengan Demikian Sudah Selesai Pengajian Kita Insyaallah Besok Hari Sabtu Kita Akan Menyampaikan Tentang Gambaran Umum Tentang Ilmu Agama Dan Metode Dalam Mempelajari Ilmu Agama Dalam Rangka Untuk Menutup Pengajian Kitab Sulam Taufik Dan Membuka Pengajian Kitab Akidatul Awam Yang Akan Kita Mulai Pada Hari Senin Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikum Insyaallah Doanya Hari Sabtu Besok Sebagai Penutupan Dan Pembukaan Sekaligus Pengajian Kitab Akidatul Awam Barakallahu Fikum Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh